Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel youtube gabrolesi Guys jadi di video kali ini gue pengen light di sore ya Ini sekitaran jam, aduh jam gue ketutupan Ini sekitaran jam 5 guys, jam 5 lewat 10 di perimeter gue Terima kasih telah menonton Aduh ya kalau mau ke Jakarta nih pak macet pak Aduh makanya gue kalau ke Jakarta males banget kalau pakai mobil Enakan pakai motor pak, pakai motor juga pegel Oke bagaimana kabar kalian, semoga kalian baik-baik aja Saya selalu dan lancar rezekinya amin 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 ya robbalalamin Oke ya jadi gue mau riding sekalian gue mau nongkrong aja nanti sama temen gue Jadi buat kalian yang baru ketemu channel gue jangan lupa untuk klik subscribe ya Supportnya, thank you banget yang udah support channel youtube gue ya Sampai sekarang gokil, sekarang menuju 3000 subscriber Anjay Wah gimana sih guys, kalian tuh rasanya naik motor sport itu ketika lagi macet-macetan ya Aspa, 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 hati-hati, hati-hati Waduh putih bener Oke Hati-hati pak, kita harus tetap selalu jaga jarak ya Karena tuh sendiri, di Jakarta udah padat naik motor tuh pada kenceng-kenceng mbak Ya, karena ini hari biasa Karewan baru pada balik dari kantornya guys Gue juga kadang bingung guys, sama orang yang ke Jakarta tuh pakai mobil Ya, apakah mereka nggak capek gitu kan Memang enak sih, nyetir mobil gitu kan, kemana-mana pakai mobil sambil nyetir Cuma sih kalau misalkan menurut gue tuh Nggak worth it sih, karena capek banget guys Gue ngerasain kalau nyetir di Jakarta tuh ya Udah macet, ya kita capek Capek duduk ya Ya, jadi Nggak jauh beda sama motor Cuma kalau misalkan motor kan enak bisa slap slip Kalau misalkan mobil macet yaudah Nggak bisa slap slip, nggak bisa kemana-mana lagi gitu kan Gue kira nih mobil-mobil CRP Yang terbaru Eh, nggak tau nih mobil listrik merek C CIE CIE Nggak tau udah dari produk mana nih mobil Gue baru lihat anjir Tapi bentuknya kayak CRP ya Tuh Cakep Modelnya Gimana ada Astagfirullahaladzim 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 pak Baru gue tadi sholat Ashar pak Keluar udah ngeliat kayak begituan Ya Allah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ya Allah Si Gojeknya nyalang gue lagi Ya Allah Taga dilihat di depan mata Nggak dilihat sayang Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Sore riding begini guys Sambil kita menikmati Ademnya di sore hari Ya Coba bentar lagi maghrib Ya Karena gue kesorean juga ini Gue janjian sama temen gue tuh Tadi jam 5 Seharusnya jam 5 udah sampai sana Kalau di map sih masih Setengah jam lagi guys 34 menit lagi Jadi perjalanan gue 34 menit lagi Kalau di map ya Tapi kalau misalkan gue Lebih cepat lagi Ya bisa kurang dari 34 menit Mau lewat jalur atas Boleh nggak nih Boleh ya guys Oh iya boleh Nggak ada ya Nggak ada Nggak ada rambu-rambu Motor ya guys Boleh berarti Gue liat play over Tuh Ya Aman Soalnya kalau di Jakarta Kadang kalau lewat play over itu Suka nggak dibolehin guys Ya jadi Kita harus lewat bawah Kalau lewat atas itu Khusus mobil Bajah enak banget ya Nyetir kaki satu ke atas tuh Banjir Semangat pak Narik bajainya ya Semoga rezekinya lancar Sehat selalu Amin Amin ya Robbalalamin Buset Santai bener itu ya Nyetir kakinya satu ke atas Sudah berasa kayak Makan di wartek Gue baru satu kali Naik bajainya itu Itu pun waktu Aduh Ini mau pada kemana Anjir Rombongan Berasa diserbu Gue Berasa kayak lagi Tauran Anjir Tauran Tauran Ya gue naik bajainya itu sumur hidup gue Dari gue bayi sampai Sekarang nih Naik bajainya itu baru sekali Dulu waktu jaman gue Masih SMP Kalau nggak salah Waktu main ke Monas Tuh nyoba-nyoba naik bajainya Kalau harganya gue nggak tahu Dulu berapa Lupa gue Kayaknya 25 ribu Atau 20 ribu Zaman-zaman dulu Pas tahun baru Gue ke Monas Nyoba naik bajainya Rasanya gimana Ternyata sama aja Kayak naik angkot Mabok Gue naik angkot Mabok Jujur aja Ini disini Sering ada rajai juga Dulu pernah gue lewat Sini Karena gue jarang lewat Sini juga Karena gue bukan orang Jakarta Gue lewat sini tuh Pernah dulu sekali Ada yang Lagi rajia polisi Disini nih Kota Tua nih Tau kali kota tua Oh ya Ini kota tuanya nih Oh ada polisi pak Ya disini Banyak polisinya pak Ya Gue jangankan polisi Preman banyak pak Disini pak Macet lagi Jakarta Lenggang dikit Depannya Macet lagi Kalian kalau misalkan Lewat jalur sini Hati-hati Karena banyak mobil Besar-besar banget guys Nah Tempuknya mobil kayak gini nih Karena blend spot itu Kadang supir gak bisa Lihat guys Jadi Hati-hati aja Buat kalian yang Lewat jalur sini Pokoknya Jakarta Utara lah ya Jadi hari ini gue Riding sorenya Sekalian ketemu temen gue Gue mau ke Jakarta Utara Gitu guys Ya Pokoknya Jair Jakarta tuh Udah dah ya Buat kalian Lu kalau misalnya Gagak kuat tinggal di Jakarta Jangan tinggal di Jakarta Macet Macetnya bukan main Udah polusinya Gede banget Kayak ini mobil Buset Gede-gede banget ya Oh di depan ada lagi ya Jadi lu hati-hati aja Kalau lewat jalur sini Karena mobilnya tuh Bukan kecil-kecil guys Mobilnya gede-gede Yang panjang-panjang ya Yang Ada blend spotnya Kadang supir tuh Susah pandangannya Buat ngeliat blend spot Apalagi cuacanya Eh cuacanya Harinya Sudah mau mulai gelap ya Ataupun malam hari Jadi Hati-hati aja Buat kalian semua Ini pas belokan begini Kalian harus ngukur-ngukur jalan nih Karena mobil panjang banget ini Supir respionnya Cuma dua doang Jadi Kayak menurut gue tuh Kurang aja gitu kan Kurang pandangannya gitu guys Oke Berangkat Langsung guys Berangkat Bener gak sih lewat sini Oke Bener pak Aduh gila men Ya hampir gue lewat atas pak Aduh Udah di lurus guys Cewek tadi ngesen Gue kira mau belok Anjir Oke pak Belok pak Lewat sini pak Lewat sini pak Ini gue baru pertama kali Lewat sini guys Jujur aja nih Gue baru pertama kali nih Lewat sini nih Anjay Anjay Gila men Wuh Mancetnya parah banget Gila anjir Bro Oh itu terlihat tol-tol anjir hahaha mukirnya jalur utama Gak taunya eh tol-tol-tol Oh gila guys perjalanannya masih jauh guys ya buat kalian ya thank you banget udah ngikutin vlog gua kali ini ya pokoknya buat kalian yang mau ke Jakarta tetap hati-hati selalu jaga jarak dan fokus kalau ngantuk kalian istirahat ya pokoknya hati-hati selalu buat kalian ke Jakarta ya kalau capek istirahat karena Jakarta tuh macet guys ya kalau nggak sabar-sabar banget kok jangan dah ke Jakarta dahulu capek Pak dikit-dikit macet dikit-dikit macet ya Aduh ya ini gue dibawa terolongan tol lagi nih atasnya tol ya bawahnya buat khusus motor mobil ya yang enggak lewat jalur tol Oke mungkin cukup itu aja konten gua kali ini ya thank you banget buat kalian yang udah not course channel YouTube buat hupat idt aded 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 ada rusak padalannya Pak Waduh Gopok closing berusaha comjalannya hadu bagaimana ceritanya nih adap ada hi Caleb Kalau kalian udah nonton video gua yang udah nonton光 yang support Youtube gua ya adubis banget buat kalian Terima kasih Saya selalu lancar rezekinya buat kalian See you next video Sampai ketemu di vlog berikutnya See you bye bye Dadah